selamat menikmati Desa Boja merupakan desa yang berada di Kecamatan Majenang berdiri pada tahun 1441 Masehi wilayah Desa Boja terletak di dataran tinggi rendah yang dikelilingi dengan bukit-bukit yang merupakan batas wilayah luas tanah Desa Boja 11.350 hektare yang mayoritas penduduk di Desa Boja adalah petani dan pengrajin bubut kain di Desa Boja memiliki situs sejarah yaitu Panembahan Pasir Pari tempat petilasan yang konon sebagai persinggahan leluhur dari Desa Boja Panembahan artinya orang yang disembah atau sebagai junjungan dalam bahasa Jawa yang dipertuan Umumnya, gelar Panembahan levelnya berada di bawah gelar Sultan atau Raja Besar Makna dari Pasir Pari itu sendiri adalah lumbung padi atau tempat menimbun padi Panembahan Pasir Pari adalah tempat yang disakralkan oleh warga Desa Boja karena tempat tersebut adalah tempat peristirahatan leluhur pendiri Desa Boja dan adanya Juru Kunci yang dipercaya untuk menjaga tempat tersebut Juru Kunci yang dipercaya untuk menjaga dan merawat Panembahan Pasir Pari adalah Bapak Syukur Beliau menceritakan sejarah awal berdirinya Panembahan Pasir Pari Pada zaman dahulu di Desa Boja hanya ada tiga orang yaitu Mbah Dalam Arsa Wangsa sebagai Bapak, Bojawati sebagai Ibu dan Ibu Dalam Rum Siti sebagai anak Kemudian datanglah Raden Arsa Tangka yang merupakan keturunan dari Keraton Solo Beliau diberi tugas oleh ayah handanya untuk datang dan menertap di Desa Boja karena pada waktu itu kehidupan di Desa Boja tidak bisa berkembang Lalu Raden Arsa Tangka menikah dengan Rum Siti Setelah menikah perkembangan di Desa Boja mulai berkembang dan kehidupan di Desa Boja semakin bertambah Lalu Mbah Dalam Arsa Wangsa dijadikan kepala desa Nama-nama yang dimakamkan di Pasir Pari Pertama adalah Raden Ngabai Arsa Taka yang merupakan keturunan dari Keraton Solo Yang kedua ada Ibu Dalam Rum Siti sebagai istri dari Raden Ngabai Arsa Taka Yang ketiga ada Sheikh Arya Pamot yang merupakan ulama penyebar agama Islam di Desa Boja Kempat ada Mbah Wana Wacana yang merupakan murid dari Sheikh Arya Pamot Yang kelima ada Raden Jaka Subaga yang dibertugas untuk menjaga Desa Boja Yang keenam ada Mbah Ngepek Ngambang yang membuat sawah di Desa Boja atau Cikal bakal adanya sawah di Desa Boja Yang ketujuh ada Puspa Wacana adalah Kepala Desa Puspa Laksana Kepala Desa dan Puspa Diprana adalah Kepala Desa Sampai saat ini Juru Rawat dan Juru Kunci Panembahan Pasir Pari setiap malam Jumat selalu ziarah ke Panembahan Pasir Pari untuk mendoakan para leluhur Desa Boja Dengan gelar ngabai tersebut konon masyarakat Desa Boja meyakini suatu saat nanti Desa Boja akan menjadi kecamatan Banyak masyarakat dari luar Desa Boja yang menyalahgunakan tempat Panembahan Pasir Pari untuk hal-hal yang menyimpang Bapak Sukur selaku Juru Kunci berharap sejarah dari Panembahan Pasir Pari ini dapat dibukukan agar sejarah para pendiri Desa Boja dapat dikenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya Setelah kami mengunjungi makam Panembahan Pasir Pari dan mendengarkan cerita dari Bapak Sukur mengenai sejarah tempat tersebut kami menyimpulkan bahwa makam Panembahan Pasir Pari memiliki potensi untuk dimedihkan wisata religi karena terdapat sejarah yang cukup menarik sebagai contoh Panembahan yang serupai adalah Panembahan Dambar Bulan Cilacap yang berhasil dijadikan sebagai objek wisata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!